Kodim 0612 Tasikmalaya mendapat 4 unit pin komodo dari Kodam 3 Siliwangi. Dari 4 pin komodo ini, 3 akan diserahkan ke 3 koramil yang memiliki medan cukup berat. Dan satu lagi adalah untuk digunakan di Makodim. Kita lihat, ini mobil Offroad Mini menggunakan mesin 250 cc buatan Pindad, Bandung. Keren, para pecinta Offroad tampaknya tertarik dengan mobil spek Offroad kecil ini. Ini, dicoba uji Star, langsung bunyi mesinnya. Sekali lagi, Pak. Langsung, Pak. Nah, langsung nyala. Keren. Oh, ininya juga lengkap ternyata, kelengkapan kendaraannya. Lampu sen, lampu rem, ada semuanya lengkap. Pindad, dan pindad, dan pindad. Modelnya juga modis. Indah dipandang. Nah, ini ada Pak Kaslim. Kita tanya beliau seperti apa bantuan pin komodo ini. Dari Kodam 3 Siliwangi. Pak Kaslim, bisa dijelaskan nih kedatangan 4 pin komodo ini, Pak? Alhamdulillah, untuk Pedim 0612 Tasik Malaya ini, mendapatkan 4 unit pin komodo. Kodam 3 ini, maksudnya dari Pampang Dam 3 Siliwangi, punya inovasi yang membuat kendaraan untuk jelajahnya di medan-medan yang jalan diperkeras, kemudian medan berlumpur, berbukit, sehingga diperlukan kendaraan yang bisa melewati jalur itu. Nah, Alhamdulillah, Kodam 3 ini membuat 15 unit. Ya, Kodam 3 Siliwangi. Ini buatan Pindad. Dan kita, Kodim 0612 Tasik Malaya, alhamdulillah mendapatkan 4 unit. Kemudian dari 4 unit ini, kita peruntukan untuk Kodim, ulangnya untuk Koramil yang memiliki medan yang seperti yang saya katakan tadi. Seperti Salopa, Cika Tomas, Seperdong Hilir, itu wilayah-wilayah selatan lah. Kita prioritaskan untuk wilayah seperti itu. Demikian, Pak. Berarti ini menunjang tugas Bapak Binsa di lapangan begitu ya, Pak? Betul. Betul. Ini sangat menunjang untuk tugas pokok Bapak Binsa, yang mana Bapak Binsa ini kan harus bisa menjangkau wilayah-wilayah yang cukup sulit. Yang jalannya mungkin masih rusak, berbatu, kemudian berlumpur. Nah ini dengan kendaraan ini Mbak Binsa diharapkan bisa menembus medan-medan seperti itu. Lebih cepat ya, Pak? Nah ini diharapkan apabila ya amit-amit ya mudah-mudahan tidak terjadi, apabila ada bencana, kemudian ada warga yang mungkin sakit, tidak bisa dievak melalui kendaraan-kendaraan biasa, kita gunakan dengan kendaraan pin komodo ini. Demikian. Pak Undur, untuk amanat untuk para penerima ini, Pak? Saya tadi sudah menyampaikan pada saat simbolis kepada mereka, ini kan merupakan penghargaan dari Bapak Pangdam Tiga Siliwangi kepada Kodim, dan Kodim juga menyerahkan kepada Dan Ramil. Dan Ramil mungkin nanti akan diserahkan kepada Bapak Binsa. Mereka supaya siapa yang memegang kendaraan ini harus merawat, bertanggung jawab untuk merawat, karena ini harganya juga mungkin sulit juga dibuatnya, kemudian harganya juga cukup lumayan, sehingga kita tugasnya menggunakan dan merawat. Terima kasih, Pak. 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!